yo what's up everybody kembali lagi bersama gua si rapul di channel rapul main game brother gimana kebel semua bro di video kali ini gua bakal bahas untuk mod PES 2021 yaitu ini adalah scoreboard untuk BRI Liga 1 PES 21 yang mana ini compatible buat all patch kalau lu mau tinggal sikat aja linknya ada di deskripsi yang bakal mengarah ke blogspot gua dengan tampilan kayak gini ya nanti bakal kayak gini di blogspot gua dan ada beberapa poin yang harus pahamin sebelum menginstall mod ini supaya lu paham poin pertama atau poin A kalau modnya itu compatible buat all patch termasuk football life 2023 Oke jadi buat lu yang pakai football life atau T99 atau Android patch atau FOF bisa pakai ini dan mod itu dibagi menjadi dua versi yaitu versi cider dan juga versi cpk untuk mendownload versi cider itu di poin B jadi ini tuh buat football life jadi pakai yang cider ya di poin B untuk mendownloadnya ada dua file yang harus download dua-duanya perlu download untuk versi cider ini apakah bisa dipakai buat T99 sebenarnya kayaknya bisa cuman ribet dan lu harus paham sistem cider kalau lu nggak ngerti ini nggak usah pakai jen cpk nah untuk yang cpk itu bisa download di poin C satu file aja bisa dipakai buat T99 FOF ataupun patch lain dan kalau lu bingung gimana cara download dan installnya di poin D ada tutorialnya yang berupa link tiktok ataupun dailymotion dicoba aja disitu ada video tutorialnya oke dan support gua juga via Saweria di poin E boleh banget kredit buat putra konjo yang udah nyiptain mod ini lu bisa support juga putra konjo ada di bawah ya oke segitanya untuk penjelasan singkatnya sekarang kita bakal ngereview dari skor buat beri liga satunya di patch 21 nanti gua bakal ngecek dua kali yang football life maupun yang di patch lain let's go brother Oke beradaan gua sudah dalam game football 2003 jadi gua bakal ngecek dari skor buat beri liga satunya jadi bisa dipakai untuk dua mode yang baik itu kompetisi liga BRI maupun ketika kita main exhibition ini gua contohin dulu kita kalau main liga ya kita main liga nih gua udah siapin si liga beri liga satunya ini liga beri satu kita ngetes bali nanti lompat di Jakarta let's go kita cek Oke ini dia kita bakal melihat skor buat Liga 1 BRI di football 23 ini bali nanti lompat di jatah tampilan bakal kayak gitu tadi ya kalau udah terlihat warna biru-biru itu lu bisa lihat di bagian bawah juga ada tulisan atau tampilan dari skor boardnya tapi agak misalnya tulisan si komentatornya enggak pas di bagian warna birunya tapi enggak papa cuman mirror a minor dikit untuk kekurangannya dan ketika bagian starting lain nanti kita bakal lihat juga dan ini tampilan untuk starting line up-nya yang model BRI G1 skor buat dimana lu bisa lihat ada muka-muka pemain tampilan dari squadnya dan juga substitusi atau pemain cadangan juga lengkap ada logo beri liga satunya warna biru mendominasi akan begitu juga dengan tim W nya juga sama aja kurang lebih sama tampilannya dan sebelum kick off itulah tampilan dari skor boten 00 lebih salah di bagian bawah di bagian atas juga ada bali melawan Jakarta di bagian bawah juga buat nemplatenya tuh pakai desain si skor bot ini di bagian pojok kan atas ada indosiar bentar dan kalau start ini bakal seri tampilannya ketuk kolom set start ada statistik dari pertandingannya ada logo BRI G1 ada skor botnya yang mana kalau lu tahu nih ya kalau lu paham itu sebenarnya modelnya diambil dari seri A Italia untuk skor botnya dan dimodifikasi sama modernya putra konjok jadi BRI G1 mantap banget sih ini ya dan lu bisa lihat juga di pojok kanan atas itu ada ada indosiar logo akan berasa menonton BRI G1 di Football 2003 gitu cuy Tadi kan kita ngetes di mode liga sekarang gua bakal ngecek di exhibition ada kekurangan dikit nanti gua tunjukin ya kita simak aja nih kikof aja di mode exhibition Oke ini tampilan skor botnya ketika main di mode exhibition dari awal sih kelihatan sama aja nggak ada masalah cuma ketika kita mencet start atau kita langsung mulai pakai kikofnya nah tampilan di skor botnya berbeda jadi skor bot defaultnya pes ya akan warnanya juga merah nggak jadi biru cuman di nemplitasnya udah bener biru gitu kalau mencet start juga tetap sama kayak yang tadi kita mode liga bedanya cuman di skor bot kiri atasnya doang jadi dia menjadi skor bot defaultnya kalau main exhibition ada kekurangan disitu itu Oke ini buat yang football 2003 yang versi Sider sekarang gua bakal ngecek yang versi CPK buat di patch lain gua bakal coba ngecek di test 99pc Oke sekarang gua bakal ngecek yang versi CPK di patch 21 test 99pc jadi kekelebihan dari versi CPK itu kan caranya salahnya gampang ya tinggal dicek list generator tapi kekurangannya adalah kalau versi CPK itu lu bakal mengubah semua skor bot apapun menjadi beri Liga 1 jadi nggak cuma pertandingan beri Liga 1 pertandingan tim-tim lain pun entah itu Liga Inggris ataupun yang lainnya itu bakal mengubah skor botnya semuanya menjadi skor bot Liga 1 gitu kalau nggak percaya kita cek ya Oke oke pertama gua bakal ngecek di moda exhibition sore ini untuk test 99 gua belum punya kit packnya dari tim-tim berdiga 1 nggak apa-apa lah ya gua bakal ngecek skor botnya aja Oh kita bakal lihat tampilan skor botnya nah ini kan sama aja jadi buat buat CPK maupun Sider juga tampilannya sama kayak gini di bagian bawah dari komentator juga ini pas ya posisi tulisan komentatornya di bagian logo atau skor bot biru-birunya itu cuman untuk kit packnya sayang banget gua belum punya nanti gua coba cari yang masih gua coba cari nih untuk tampilan dari squad line upnya baik itu formasi maupun tim-tim cadangan tampilannya kurang lebih sama sama yang versi Sider ya jadi ada perbedaan yaitu tampilannya kayak gini dari mau pemain dari situ sih dari desain warna birunya gitu ya kan untuk bagian tim MW juga sama seperti ini dan ketika kita bermain kita bermain juga sama di bagian bawah bisa berwarna biru-biru putih di bagian kiri atas adalah sport botnya di bagian kanan atas nah indosiar dan di bagian yang peta juga biru-biru yang peta gitu cuy dan kalau kita mencet start juga tampilan sama kayak versi Sider sebelumnya yaitu keren kan ikan logol di bagian kiri atas lebih seperti itu tampilannya ya nama pemain dan juga today's goal set muncul jadi gua bilang di awal kalau versi CPK itu bakal mengubah semua skorbotnya jadi gua bakal maketim apapun skorbotnya bakal beri Liga 1 kita cek nih ya nah ini gua cek level kusul muncul tapi skorbotnya beri Liga 1 ini adalah kekurangan dari versi CPK jadi nggak cuma beri Liga 1 doang nggak cuma tim-tim beri Liga 1 doang lu pakai tim apapun semua skorbotnya itu beri Liga 1 gitu kekurangan dari CPK walaupun installnya gampang tapi kekurangannya itu ya sangat tidak bermain pun tampilan skorbotnya jadi beri Liga 1 brai kayak gitu oke oke berada segitu video kali ini skorbot beri Liga 1 buat Pes 21 football live maupun Pes yang lain masih ada kekurangan tapi udah lumayan oke buat dinikmatin buat pencinta beri Liga 1 wajib banget buat esal mod ini kalau masih bingung tinggal tanya di kolom komentar nanti gua coba bantu jawab ataupun nonton lain juga coba coba dijawab see you next time brother bye bye sub indo by broth3rmax